Selamat siang anak-anak semuanya Nah, di video pembelajaran Hari ini Pak Guru akan membahas Mengenai Pelajaran kelas 3 untuk tema 1 Yaitu Tentang pertumbuhan dan Perkembangan makhluk hidup Nah, di subtema 1 ini Kita akan belajar mengenai Ciri-ciri makhluk hidup Kita mulai yuk Tentang pembelajaran 1 Untuk subtema 1 ini Nah, anak-anak Kita dengarkan sebentar ya lagu ini Pasti sudah pernah dengar ya Semuanya Yuk, kita akan nyanyikan bersama-sama Bagian sudah bisa Ikuti Pak Guru ya Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap Lalu ditangkap Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap Lalu ditangkap Oke Pasti sudah pernah dengar ya lagu ini ya Nah, di pembahasan kita Di tema ini Kita akan belajar mengenai lagu Cicak-cicak di dinding Di lagu ini Kita akan mengenal beberapa pola irama Ada pola irama yang pendek Waktu dinyanyikannya Dan juga ada pola irama yang panjang ketika menyanyikannya Nah, kita perhatikan ya Di bawah Kata-kata Cicak-cicak di dinding Di bawah itu ada tanda iramanya Kalau Bentuknya kayak persegi Yang berbentuk kecil itu Itu kita akan menyanyikannya dengan bunyi yang pendek Namun Kalau yang bentuknya seperti persegi panjang Itu kita akan menyanyikannya dengan bunyi yang lebih panjang Contoh ya Kita dengarkan Jadi kayak gini Cicak-cicak di dinding Nah, dingnya itu karena ada Tanda persegi panjang Berarti kita akan menyanyikan dengan bunyi yang lebih panjang Nah, kita coba lagi yuk di keduanya Diam-diam merayap Nah, iuknya juga panjang Dibunyikannya Yang bawah lagi Datang seekor nyamuk Nah, pada hap di bawahnya ada tanda persegi panjang juga ya Berarti Hap Lalu ditangkap Nah, kayak begitu ya nak Ingat Berarti dalam sebuah lagu itu ada bunyi yang pendek Ada juga yang bunyinya panjang Nah, mengapa demikian? Supaya lagu yang kita nyanyikan itu tidak membosankan Maka harus ada bunyi panjang Dan juga ada bunyi yang pendek Nah, dalam lagu ini kita bisa melihat ada beberapa ciri-ciri cicak Yaitu pada kata Diam-diam merayap Nah, merayap itu adalah cara bergeraknya si cicak Jadi, cicak itu bergerak dengan cara merayap Datang seekor nyamuk Nah, hap Lalu ditangkap Nah, ditangkap buat apa nyamuknya? Tentu menjadi makanannya cicak Karena itu Ciri cicak yang berikutnya itu adalah cicak juga memerlukan makanan Nah, apakah cicak termasuk maluk itu? Ayo, apa nih jawabannya? Ya, betul Jawabannya adalah ya Mengapa? Nah, seperti yang kita sudah dengar tadi Cicak itu bisa bergerak Cicak itu membutuhkan makanan Nah, kira-kira cicak juga memiliki ciri-ciri yang lain nih Apa saja? Pertama Cicak itu bisa bergerak dengan cara merayap Kedua Cicak membutuhkan makanan yaitu nyamuk Ketiga Tentu saja cicak itu bisa bernafas ya nak Cicak juga bisa berkembang biak dengan cara bertelur Dan terakhir itu cicak bisa bertumbuh Nah, cicak bisa bertumbuh berarti dari ukurannya yang kecil Lama-lama dia akan menjadi lebih besar Nah, tadi pagi ada teman-teman yang juga menyebutkan Cicak punya ciri-ciri lainnya yaitu Dia bisa memutuskan ekornya Ketika dalam bahaya Nah, itu adalah salah satu cara cicak untuk melindungi dirinya Baik, kita akan lanjutkan ke hewan berikutnya ya Nah, itu hewan apa? Ya, disini adalah hewan ikan Kita dengarkan lagu ini sebentar yuk Nanti kita temukan ya beberapa kalimat Yang merupakan ciri-ciri dari ikan ini Nah, ada satu ikan yang kelaparan Nah, maksudnya apa ini? Berarti disini ikan membutuhkan Ya, makanan Lalu pun beri makan Nah, akhirnya diberi makan ya Dan berenang Nah, itu cara ikan bergerak Oke, baik Dari lagu ini kita bisa menyimpulkan Ikan itu bisa bergerak Nah, cara bergeraknya itu dengan Berenang Nah, siripnya ada di sekitar sini Ini enak Yang Pak Guru tunjuk pakai kursor ini Ya Nah, ini namanya sirip Kemudian Ikan juga membutuhkan makanan Dan dia bisa bernafas dengan insang Nah, insangnya biasanya ada di sekitar leher ikannya Ya Nah, biasanya terbuka Bagian yang terbuka tutup itu Dan itu yang kita disebut bagian dari ikan Yang kita sebut dengan insang Ya Kemudian Ikan itu juga berkembang biak dengan bertelur Nah, ini adalah Ciri-ciri dari ikan Sebagai mahluk hidup Jadi, bagaimana? Apakah ikan juga termasuk mahluk hidup? Ya, betul Ikan juga termasuk mahluk hidup Dari dua jenis hewan ini Kita bisa menimpulkan beberapa ciri-cirinya Jadi, ciri-ciri mahluk hidup apa nih nak? Pertama Mahluk hidup pasti bisa bergerak Kedua Mahluk hidup itu Juga perlu namanya makanan Bisa bernafas Bisa berkembang biak Ya Pekah terhadap rangsangan Dan juga bisa bertumbuh Nah, arti bertumbuh apa nak? Yaitu bisa bertambah tinggi Berat Dan ukurannya Di sini ada lagu yang bisa kita nyanyikan Untuk mengingat lagu ciri-ciri mahluk hidup Kita menggunakan irama lagu naik-naik ke puncak gunung Oke, nanti pak guru coba nyanyikan ya Anak-anak boleh mengikuti pak guru Nah, masih ingat ya lagu ini ya Kita akan menggunakan nada lagu ini Untuk mempelajari ciri-ciri mahluk hidup dengan lancar Oke Sekarang pak guru akan bantu menyanyikan Anak-anak silahkan boleh mengikuti Kalau sudah bisa ya Kita akan mulai Jadi, cara nyanyikannya begini Nah Ciri-ciri mahluk hidup Ada enam jumlanya Ciri-ciri mahluk hidup Ada enam jumlanya Satu-satunya Satu makan Dua bernafas Tiga berkembang biak Empat tumbuh Lima bergerak Taka terhadap rangsang Nah, jadinya lebih mudah belajarnya Oke, nanti anak-anak bisa dicoba terus Sampai benar-benar ingat mengenai ciri-ciri mahluk hidup Oke Selanjutnya kita akan belajar tentang matematika ya Mengenai Menuliskan nama bilangan Oke Perhatikan video selanjutnya Oke Nah, untuk matematika Di tema satu ini Pertama kita akan mengenal dengan nama bilangan Nah, untuk nama bilangan di kelas tiga Kita hanya akan mengenal sampai puluh ribuan Nah Perhatikan Misalkan ada Empat angka Seperti ini Ya Nah, untuk itu Anak-anak harus mengingat dulu Mengenai nilai Tempatnya dulu Karena ini ada empat angka Untuk angka pertama Ini menempati nilai ribuan Kalau angka empat ini Dia akan menempati setelah ribuan itu adalah ratusan Setelah ratusan ini adalah angka dua Dua ini menempati tempat puluhan Dan terakhir ini adalah satuan Untuk itu, kita bacanya berurut tanak dari depan Ini kan angka lima Karena ini menempati ribuan Berarti kita bacanya adalah Lima Ribu Iya Berarti Lima Ribu Nah, angka empat ini Berarti menempati ratusan Berarti kita baca Empat Ratus Dua Menempati puluhan Berarti bacanya Dua Puluh Satu Kalau satuan Tidak perlu Ditambah lagi Langsung tuliskan aja Satu Kalau kita gabungkan Nanti anak-anak membacanya adalah Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Jadi Perlu diingat Di layar tempatnya Setelah berurutan ya Karena anak-anak Sudah belajar dari ribuan Maka ingat Untuk ribuan Selalu ada empat angka Satu Dua Tiga Empat Jadi ada empat buah Angkanya Dan nilai tempatnya Ingat juga Berurutan Yaitu dari ribuan Setelah ribuan Ratusan Setelah ratusan Puluhan Baru satuan Nah, kalau anak-anak Sudah ingat ini Menuliskan nama bilangan Menjadi Lebih muda Yuk Ikuti pak guru yuk Sama-sama yuk Ribuan Ratusan Puluhan Satuan Sekali lagi ya Sampai ingat Sampai ingat di benaknya Atau di pikirannya Ribuan Ratusan Puluhan Satuan Nah, Nana coba Pejamkan matanya Ayo semua pejamkan matanya Silahkan diulangi Ayo Pasti bisa Pertama apa? Ya, ribuan Kemudian Ya, ratusan Kemudian Puluhan Dan terakhir itu apa? Tadi? Ya, satuan Bagus Pintar-pintar Semuanya Oke Sekarang Kita akan lanjutkan Menuliskan nama bilangan Di soal ya Pak guru akan kasih lima soal Kita coba kerjakan bersama Oke, baik Jika ketemu soal seperti ini Berarti sama ya nak ya Kita bacakan dulu Apa perintahnya Yaitu Tuliskan nama bilangannya Nah, kalau menuliskan nama bilangan Sama seperti tadi ya Kita harus ingat dulu Nilai tempatnya Ingat Di sini semuanya Empat angka Kalau empat angka Tadi apa? Dimulai dari apa? Ya, ribuan Ingat lagi Kemudian Sebelah ribuan Ratusan Kemudian puluhan Kemudian satuan Kalau dia Angka nol Berarti kita tidak perlu Sebut nak Contoh Ini hanya anda Angka empat nih Ya Ada empat Setelah itu Nol semuanya Kalau angka nol Kita tidak perlu Sebut lagi Untuk nama bilangannya Berarti langsung aja Empat ini apa? Berarti Karena menempati ribuan Berarti empat Ribu Ya Nah ini Berarti depannya kan Ribuan dulu Ini juga ada Angka dua Nah, nol kan Kita tidak sebut ya Berarti Lima ini apa? Lima Ribu Nah, duanya apa tadi? Nilai tempatnya adalah Dua Ratus Oke, selesai Nah, sekarang ini Tiganya apa tadi? Ya, tiga Ribu Setelah tiga Tujuh Tujuhnya apa? Ya, tujuh Ratus Sembilannya apa? Yaitu puluhan ya Tadi Setelah ratusan kan puluhan Berarti sembilan Puluh Ya Nah, ini Nah, ini Empatnya apa? Empat Ribu Duanya apa? Ya, setelah ribuan kan ratusan Berarti dua ratus Setelah ratusan kan puluhan ya Berarti enam Tulis dulu Enam puluh Nah, satuannya Nah, satuannya dituliskan aja Tidak perlu tulis satuan lagi Langsung tuliskan angkanya Angkanya satu berarti tuliskan satu Nah, ini juga Ini menempati ribuan berarti Lima Ribu Tujuhnya Tujuh Ratus Duanya Puluhannya Di dua Puluh Nah, satuan Tinggal sebutkan angkanya Ya Delapan Oke, mudah bukan? Nah, yang penting Anak-anak ingat ya Ingat nilai tempatnya Yaitu Dari depannya Apalagi tadi Urutannya adalah Ribuan Ratusan Puluhan Satuan Oke Nah, sampai ketemu Di pembelajaran matematika Tema satu Yang berikutnya Sampai jumpa Anak-anak